Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kawan-kawan semua, kita memasuki hari kedua untuk Python for Analytics, untuk Data Engineer. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengenalan Python, apa itu Python, dan apa yang membedakan Python dengan yang lain, dan bagaimana cara menggunakan Python secara umum. Dan hari ini kita akan masuk ke NumPy. Nah, ada prerequisite, sama seperti yang sebelumnya. Untuk kawan-kawan mudah untuk menangkap ini, pengetahuan tentang matrix terutama, matrix matematika akan sangat membantu. Oke, kita masuk ke NumPy. Apa itu NumPy atau numerical Python? NumPy itu adalah suatu package ya, yang bisa digunakan di Python. Dan dia fokus untuk scientific computing. Jadi, untuk operasi-operasi scientific. Jadi, bedanya dengan list gitu ya. Ini kalau bisa dilihat di samping sini, ini adalah list. Dan di bawah, di sini. Kalau kita mau menambahkan A tambah B gitu ya. Tapi kita maunya 1 tambah 4, 2 tambah 5, 3 tambah 6. Nah, itu kita harus membuat iterasi seperti ini. Nah, jadi selain itu juga, Nampai punya kemampuan untuk membuat end dimensional area object. Jadi, kalau misalkan list itu umumnya cuma dipakai untuk 1 dimensi, yang artinya 1 baris seperti ini. Nampai bisa 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan sampai end dimensi gitu ya. Terserah kita. Dan benefit yang lain juga adalah NumPy array itu dia meng-consume less memory dan 50 kali lebih cepat daripada operasi di Python list. Dan Python list itu tidak fully supported buat scientific computing. Nah, introducingnya, Nampai ini ya, sama seperti yang sebelumnya. Jadi, ketika kita menggunakan package, kita import dulu Nampai. Nama package-nya Nampai dan kita membuat alias NP. Nah, ini kita membuat array Nampai seperti ini ya. Jadi, NP.array di dalamnya ada value list-nya. Nanti hasilnya ini seperti ini, ini tipenya adalah array Nampai. Nah, sedikit mengulang tentang matrix. Matrix biasanya dia dilambangkan dengan huruf kapital dan dia terdiri dari baris dan kolom ya. Jadi, ada 4 kolom dan 3 baris. Bentuknya seperti ini. Dan matrix operation biasanya ada penambahan, pengurangan, pembagian, matrix skalar, perkalian skalar, dan perkalian matrix. Nah, contohnya seperti ini ya, ini perkalian matrix ya. Jadi, A dikali B. Jadi, untuk nilai yang ini, A dikali E ditambah B dikali G. Yang sebelah sini, A dikali F ditambah B dikali H. Yang sebelah sini, C dikali E ditambah D dikali G. Jadi, ini ya, barisan kolom. Baris dikali kolom. Terus, C dikali F ditambah D dikali H. Nah, axis di dalam array itu biasanya kita melihatnya gini aja ya. Axis sama dengan 0 itu adalah yang ke bawah, kolom gitu. Dan axis sama dengan 1 itu adalah yang penyamping. Jadi, dia 1 row gitu. Kalau kita nge-setnya axis sama dengan 0 itu artinya kita melihat dari sisi kolomnya. Kalau axis sama dengan 1 itu melihat dari sisi rownya. Langsung kita praktis aja. Nah, ini contoh suatu list ya. Saya punya list A sebagai list 1, 2, 3, 4 dan saya append 5. Dan ketika saya print, 1, 2, 3, 4, 5 keluarnya. Dan saya juga bisa remove 5 gitu ya. Jadi, jadi 1, 2, 3, 4 lagi. Dan tipenya itu adalah list. Nah, dibandingkan dengan nampai. Di mana, ya, A sebagai listnya tadi ini. Ini kita masukkan ke fungsi np.ray. Dan kita melihat ini beda ya hasilnya. Ini kan 1, 2, dan sementara kalau disini ini 1, 2, 3, 4. Gitu, tidak ada koma-koma lagi. Dan juga ada tipenya itu nampai.ndarray. Enddimensional array. Terus, ini juga saya masih bisa rubah gitu ya. Yang indeks 1 jadi 7. Tapi, nampai, array nampai itu nggak bisa di append gitu ya. Karena dia bersifat immutable. Jadi, kalau udah 4, 4 aja elemennya. Nah, array function. Jadi, berbeda dengan regular array. Gitu ya. Contoh nih, disini ya. Lebih dari satu dimensi. Jadi, kalau misalnya disini saya punya. Ini adalah obligasi dan saham gitu. Senin, Selasa, Rabu. Ini adalah price-nya. Dan, kalau misalkan ini saya transaksikan ke dalam bentuk matrix. Semoga jadi seperti ini ya. Jadi, 2 dikali 3. Dan, kita punya jumlahnya ya. N1, N2. 1 bond dan 2 stock. Ini 1 dikali 1 dikali 2 ya. Dan, ini apa kita mau cari tahu total harganya. Ya, artinya price dikali sama quantity gitu ya. Nah, ini kita kalikan. Jadinya P11, eh, P11 dikali N1 sama dengan... Eh, ditambah P12 dikali N2. Terus, P21 dikali N1. Ditambah P22 kali N2. Ya kan. Jadi, kalau hari Senin artinya kan 54 bond dikali ikan 1. Ditambah 21 dikali ikan 2. Hari Selasa artinya 55 bond dikali 1. 18 dikali 2. Ditambah. Yang ngerabut juga demikian. 56 dikali 1. Ditambah 27 kali 2. Nah, ini... Kita bisa lihat juga tipe data ya. Jadi, kalau misalkan list. Ini adalah integer. Misalkan lalu ada float. Dia akan tetap sama seperti ini. Tapi, kalau misalkan menjadi nampai. Kalau misalkan ada satu yang float. Semuanya nanti bakal ikut jadi float. Kalau integer ya semuanya harus integer. Replace ya. Ini kita bisa replace juga sama kayak yang tadi. Lalu ada shape. Nah, shape ini untuk mengetahui dimensinya. Jadi, kalau misalkan disini itu dimensinya ada 5 ya. Ada 5 elemen, 0 ya. Jadi, dimensinya 1 gitu ya. Lalu, ini ada npray. Kita buat ray 1, 2, 3, 4. Lalu kita reshape. Reshape itu jadi kayak kita ubah shape-nya gitu ya. Kalau misalkan ini 5, 0. Nah, ini jadi 2, 2. Artinya matrix 2 x 2. Gitu. Ini harus sama ya. Jadi, 2, 2 atau 2 x 2 itu sama dengan 4. Jadi, dimulai elemennya harus 4. Ini gak bisa. Kita jadikan 3, 1 gitu. Gak bisa. Karena kan C sebagian api elemennya cuma ada 4. Gitu. Dan ini dot shape ya. Contoh. 2 dimensi ya. Keluarnya 2,4. Artinya 2 dimensi. Dan ada 4 elemennya. Asing-masing dimensinya. Yang ini di reshape yaitu 2,32. 2 dimensi. Ada yang di atas ini sama yang di bawah sini. Terus berisikan 3 array. Ini kan 1 array. Masih-masih ini 1 array. Dan setiap array berisikan 2 elemen. 1, 2, atau 3, 4, atau 5, 6. Reshape ya. Lalu ada multidimensional array. Ya, tadi kalau misalnya kita baru satu-satu gitu aja. Kita bisa langsung declare seperti ini. Ya, ini artinya kita ada 3 dimensi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini menjadi list. Habis itu kita dimasukkan jadi array. Nanti keluarnya seperti ini. Kalau misalnya ini cuma list doang. Nanti keluarnya seperti ini. Tapi kalau sudah menjadi array. Akan menjadi matrix seperti ini. Kita bisa membuat matrix yang isinya 0. Pakai np.zeros. Matrix yang isinya 1. Menggunakan np.once. Dan matrix identitas. Kalau misalnya kita ingin membuat matrix itu jadi 1 kolom. Menggunakan np.ai. Random. Random ini juga akan sangat terpakai. Jadi ini fungsi random. Rand.randit.random. Randit ya. Ini ya. Ini function np.random.random.state. Jadi 1,5. Nanti angka yang paling kecil itu 1. 5 itu angka yang paling besar. Dan banyak datanya itu ada 5. Nah ini dan data type-nya itu adalah unassigned integer. Jadi nanti keluarnya bakal integer ya. Jadi 1,4,4,2,4. Oke. Nah ini kalau kita punya matrix C ya. Bisa .endim. Kita cek dimensinya. .shape tadi ya. Ukuran matrixnya. Size. Banyak elemen di dalamnya. Karena ini 3,3 ya. Berarti 3x3. Terus matrix identitas. Ini kita punya matrix yang lain. Nah. Random state akan berguna ketika kita ingin menggunakan dummy data untuk keperluan testingnya. Jadi kita mempopulate suatu matrix. Itu bisa lebih mudah. Nah ini adalah indexing nampai. Jadi. Let's say kita punya array seperti ini. Lalu. Kita cek gitu ya. Endimnya. Dan indexing untuk 1 elemen. Misalkan A 0,1. Artinya. Ini kan A ya. 0,1. Artinya 0 itu si baris ini. Ya. Dan 1 itu ini 2. 0,1. 0,1,2,3,4. Eh 0,1,2,3. Jadi keluarnya 2. Indexing untuk 1 array. Jadi kalau kita cuma 2. Ini kan mengeluarin yang ini ya. 9, 10, 11, 12. Gitu. Kalau indexing matrix. Ini artinya dari awal sampai index 2. Terus. Dan dari index 1 sampai index 3. Jadi baris awal sampai 2. Baris awal sampai 2 ya. Karena balik lagi kayak indexing. Indexing python ya. Yang paling terakhir itu tidak keluar. Jadi yang 0 sampai yang 1. Habis itu baris. Apa. Kolom 1 sampai 3. Artinya 1 sama 2 ya. Berarti 2, 3, 6, 7. Nah ya. Bener ya. Print A. Tadi A itu mana? Ini ya. 1,0. Artinya di kolom. Di baris. Di baris 1. Habis itu di kolom 0. Jadi baris, baris koma kolom ya. Yang B 0,0 ini 2. Indexing bolehan. Jadi bisa pakai if gitu ya. Kalau misalkan A nya lebih dari 2. Nanti jadi bolehan gini. Ada false. True, 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 true. Gitu. Jadi kan kalau A tadi. Apa ini? Ini ya. Dan disini A lebih besar daripada 2. Artinya yang false ini cuma 1 sama 2. Sisanya kan true. Oke. Bisa kita print nilai A lebih besar daripada 2. Jadi dari ambilnya. Matrix A. Abis itu dengan menggunakan indexing yang ini. Jadi kalau indexnya true dia akan keluar. Jadilah hasilnya seperti ini. Gitu. Ini main indexing juga. 11, 12 ya. Jadi baris 2. Lalu kolom 2 sampai habis. Lalu ada function range namanya. Jadi sama kayak random ya. Cuma kayak random. Cuma ini kita bisa memutuskan apa? Range nya gitu. Range antara satu value sama value lain. Jadi contohnya seperti ini kita ingin membuat array 5 kali 2. Jadi menggunakan numpy.arrange. 100, 200, 10. Artinya yang paling kecil 100. Yang paling besar 200. Dan stepnya itu adalah 10. Jadi 100, 110, 120, dan lain sebagainya. Abis jadi kita reshape 5,2. Lalu kita keluarlah ini. Jadi 100, 110, 120, 130. Jadi berurutan gitu. Kalau misalnya random tadi kan gak berurutan ya. Namanya juga random ya. Nah tapi dengan range dan dia berurutan. Nampai.delete. Ya ini kita punya sample array. Seperti ini. Lalu didelete kolom 2 pada aksi 1. Jadikan awalnya seperti ini. Delete kolom 2 pada aksi 1 kan. Nah artinya di sini ya. Di kolom 1 sebenarnya. Iya di kolom 1. Setelah. Kolom 1 di aksi 1. Jadi tempat 3, 2, 2, 2, 9, 4 yang hilang. Habis itu dimasukin lagi insert di tempat yang sama kolom 1 pada aksi 1. Bisa juga nampai menggunakan sorting. Jadi sorting mau sorting yang string. Maupun integer wapun apapun ya. Ini seperti ini. Ini adalah string. Dan kita bisa sort. Bolean juga bisa kita sort. Nah ini tipe-tipe data ya. Ada integer, bolean, unsigned integer, float, complex float. Time delta, ada time, object, string. Unicode string. Dan void. Bisa menggunakan r.dtype. Dot dtype-nya ini sih. Yang menggunakan ini ya. Ini data type kita juga bisa nge-declare sendiri. Ini data type-nya apa. Slicing juga bisa terpakai gitu ya. Misalnya kita punya list musim. Panas, durian, banjir gitu ya. Dan kita mau slice 1-3. Artinya 1-3 sampai belakang lah ya. Itu durian dan banjir yang keluar. Kalau ini dari 0-1. Artinya 0-1 aja yang keluar ya. Satunya enggak. Musim dari 1 sampai 0. Artinya dari durian sampai terakhir. Kalau titik-titik gini dan enggak ada value-nya itu semuanya ya. Nah ini mau kita... Ini. Kita juga bisa nge-sort array-nya ya. Jadi sebenarnya 987. 123 gitu. Nah ini dia nge-sort ininya. Tiap barisnya ya. Jadi 789. Dia defaultnya tuh defaultnya... Ascending. Ascending order ya. Oke ini... Kita punya array seperti ini. Kita split jadi 2. Nah kita bisa menggunakan array split, 2 ini artinya ya. Nge-split array 1 dimensi gitu ya. Jadi nanti ada 2. Hasilnya ya. Split array yang pertama sama yang kedua. Yang array B ini kita juga bisa split 2 ya. Split array B. Nah ini kan... Array B-nya itu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Nah ketika kita split jadi kayak gini nih. Split array 123. Terus ini juga array 456. Jadi 2 array yang berbeda. Lalu ada juga alias namanya. Jadi kayak kita membuat alias dari array kita. Contoh seperti ini ya. Kita punya nilai 1, nilai 2. Dimana nilai 2 itu adalah alias dari nilai 1. Jadi sama-sama 2, 5, 8. Dan kalau misalnya nilai 1 ini saya ubah. Nilai 2 juga ikut berubah. Dan ini juga ya nilai 3 ini sama dengan ini. 1, 3, 5, 7, 8, 9. Nilai 3 sama dengan nilai 4 ya. Habis itu ini saya... Apa? Rubah gitu ya. 8 ini jadi 6. Dan meskipun yang dirubah nilai 3, nilai 4 juga akan berubah gitu. Nah ini juga salah satu konsep yang perlu di ini ya. Perlu dipahami gitu. Bahwa ketika sama dengan seperti ini. Maka ini tuh adalah representatif gitu ya. Representasi. Nah beda halnya dengan menggunakan copy. Jadi kalau misalnya kita copy ya. Fruit sama fruit baru gitu ya. NP.copy artinya. Fruitnya tuh apple, apple, cherry. Nah tapi kalau ini kita ubah si fruitnya. Fruit barunya tuh dia gak berubah. Gak ikut berubah. Karena dia... Karena sebenarnya tidak ada ini sih. Tidak ada yang sama dengan seperti ini. Gitu. Kalau misalnya ada pasti bikin berubah juga. Jadi ada delete untuk menghapus, insert untuk menambahkan, sorting, bisa sending atau descending. Alias itu buat safe space juga sih. Nah terus juga ada namanya numpy math. Dimana ada operasi-operasi matematika ya. Seperti ini kita punya X1, X2. Lalu kalau penjumlahan. Nah tadi kalau ingat di awal ya. Kita harus melakukan looping seperti itu ya. Tapi kalau misalkan dia bentuknya udah sama-sama matrix dan sama gitu. Ini tinggal ditambah seperti ini aja. Atau menggunakan np.add gitu juga bisa. Pengurangan ya. Bisa dikurang atau dot subtract. Terus ini Y. Nah ini kita bisa dot untuk memperkalian matrix ya. Jadi 3, 4, 3, 4, 2, 3, 2, 2, 2, dikali sama 24 sama satu-satu. Ini hasilnya seperti ini. Nah kalau misalkan ini multiply ini perkalian biasa ya. Perkalian skala. Perkalian skala istilahnya. Jadi 34. Nah iya itu. Perkalian skala. Pembagian. Pembagian. Dot divide. Akar. S.Q.R.T. Gitu. Ini kuadrat ya. Bisa np. Apa? Np. Jadi dikalikan dengan. Dengan. Nilai dia sendiri. Terus juga ada statistical function. Min. Nilai minimum. Max. Nilai max. Min. Nilai rata-rata. Median. Dan standar deviasi. Ini copy. Tadi ada alis dan ada view ya. View ini menggunakan dot view. Print r.exe ya. Kok sama sih. Sama kayak alias tadi ya. Gitu. Oke. Silahkan kerjakan exercise-nya. Untuk hari ini. Terima kasih. Selama sneeze-nya. Satisfit. anie e Hankimi. Sesama kasih. Sesama. Sesama concrete-nya. Sesama bentur.